Hai bisa dan sepren karena kita mau makan di Mami ungu ya namanya penting restaurant ini namanya Mami ungu nah ini dia ya oke ini biasanya nasinya berwarna-warna terutama ungu di atasnya gedungnya pun ungu kita masuk kita coba suasananya ya Mami ungu ini di Sukabumi jalan Bawijaya Sukabumi Oke nah inilah Mami ungu ya oke jalan di Jalan Bawijaya ya iya ini bukan Bukanya berapa mas bukan berapa dari jam 10 sampai jam 9 Oke kenapa disebut Mami ungu jadi hasilnya nasi udh ungu Oh gitu ya nasi udh ungu ya oke siap caranya siapa ini Apple Apple ya oke berapa lama ini hampir 15 tahun ini ya udah lama juga ya oke cari lihat ya Nah ini dia Oh iya jadi para pemisah dosen peren lihat suasananya oke ada latihan atas ya ya Nah ini dia nah inilah suasana dalamnya hai 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 tuh diatasnya ada tempat ya Hai semua sebab untuk Hai ini kami umur ya jadi para pemisah dosen tren kenapa sudah mengungkap nasi serba ungu ya serba ungu semuanya nasi juga ada nasi ungu loh dan nasi ungu nya nasi udh ungu nya enak Hai rekomen lah ya jadi para pemisah dosen datang ke Sukabuni mampir ke Hai Mami ungu ya Mami ungu sedia makanan minuman oke banget di Jakarta enggak ada lho yang nyesal kalau ke Sukabuni tidak ke Mami ungu berarti belum ke Sukabuni jangan cerita banyak ke Sukabuni kalau tidak ke Mami ungu lihat makannya ungu-ungu semuanya dari para pemisah dosen tren oke kita akan makan sekitar temennya nanti ya ya salam ya salam kita sudah ada di Mami ungu sebelum kita pulang besok menikmati dulu makanan khas yang enggak ada di kota lain selain hanya hanya ada di Mami ungu jangan bicara ke Sukabuni kalau enggak ke Mami ungu ya sudah penunggu baru boleh cerita juga bumi oke kurawijaya oke yuk ini di nasi ungu ini menu andalannya apa ini minum andalannya apa bedanya apa itu bedanya kalau yang nasi ungu komplit itu ayamnya ayam negeri kalau yang spesial ayamnya kampung sama garang ketang sama buram-buram ayam oh gitu ya kan oh harga sama harga beda 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 yang mahal kampung iya betul ya oke oke ini minum andalannya kalau yang lainnya soto-soto nya ada soto betawi iya ada laksa singgapur begitu ya laksa rame ya nah kalau yang ke sini seringnya pesen apa itu yang kita paling disini biasanya kalau buat sop-sopan sop 3 bakar 3 bakar ya kalau yang nasi ungu nya nasi ungu spekial sama nasi ungu oke terus pembayaran bisa cash bisa kartu kredit bisa apa transfer oke gitu ya Oh biar-biar nanti para pemisah dan senten tahu kok sini kalau dia nggak bawa cash dia ambil dia TM gitu kan jadi batik cash lah gitu ya oke makasih ya saya bicara siapa mbak oke nanti ya Oke sampai ketemu lagi oke kita lihat inilah menu tadi tadi ya saya ini aja ya lihat wajah-wajah penuhnya ya ada soto Ato ada yang paling lebih baik ya ini tadi laksa ini ya ini ya oke oke kita coba makanannya Bapak Misa Tuhan Bapak Misa Tuhan kami sampai di tempat restoran ini pengen makan untuk kasih makanan ini untuk menjadi kesempatan kami tua Tuhan dan berkati juga empat pemangatan pemangatan ini untuk bisa jadi berkat bagi yang menikmati yang menikmati setiap menurut yang pesan yang terima kasih Tuhan dan berkati teman Anda di sini nah umurnya benar-benar umur ini dibuat umurnya perwarnanya bukan perwarna buatan buatan alami rasanya seperti nasi undu tapi ini umur Hanya ada di Mami Umu Di mana Mami Umu adanya hanya di kota lain Jadi kalau misalnya ke Bandung atau di Jakarta Gak ada, hanya ada Yang ada di Jalan Beralih Jaya Khususnya di Mami Umu Dan ini aku pesen Laksa, Singapura Mati ini sih tambahkan daripada menu yang lain Selain kasnya adalah Mami Umu Mari kita nikmati makan sore kita di Mami Umu Jadi kalau suka bunyi jangan lupa Mampir ke Mami Umu Nikmati makanan kas yang ada di Mami Umu Ada tempatnya? Suka bunyi Jalan Beralih Jaya Mari kita nikmati makanan ini